Pendekar Setia Jilid 20 Bab 20 terdengar bok cing berkata sambil menggeleng, tidak perlu, wajahku sudah rusak dan tidak menjadi soal, untuk apa mesti buang-buang jit napko yang sangat berharga dan sukar diperoleh itu diam-diam yewi heran, masa ada nona cantik tidak sayang akan wajah sendiri, sekarang dirinya hendak memerinya jit napko untuk memulihkan wajahnya yang rusak. Kesempatan baik ini ditolaknya, agaknya bok cing dapat membayangkan jalan pikiran yewi, ia berkata pula, bukan maksudku sungkan menerima kebaikanmu, tapi kupikir jit napko lebih baik kasihpan saja. Menurut pendapatku tujuanmu mencuri jit napko dengan menyerempet bahaya tentulah karena hendak kau gunakan buah itu untuk menyembuhkan penyakit ibumu, maka sekarang buah itu harus kasihpan baik-baik untuk beliau. Ai, masa tidak kau periksa keadaan kita sekarang, ujar yewi dengan gegatun, untuk lolos dari sini saja dengan hidup, ku kira sangat tipis harapannya, jelas buah ini pun sukar diantarkan kepada ibuku. Daripada rusak tak terpakai, apa salahnya kau makan untuk penyembuhan wajahmu? Nah jangan kau tolak lagi biarlah ku mulai mengobatilu kamu, tapi baru saja ia menggeser langkah, segera kok bok cing berteriak, sesungguhnya kau mau turut perintahku atau tidak yewi terkejut dan tidak berani bergerak lagi, ia heran mengapa perangai bok cing berubah menjadi seaneh ini? Masa dirinya dilarang keras mendekatinya. Tiba-tiba bok cing mengeluarkan dua jilid buku bersampul kuning dan dilemparkan ke depan yewi, ini, untuk mu yewi memungutnya. Dilihatnya yang satu jilid adalah Suqiao Sin Kang dan yang lain adalah Haiyan Kiamboh, dua kitab pusaka idaman setiap jago silap di dunia ini, sungguh sukar dilukiskan perasaan yewi demi memegang kedua kitab ini. Haiyan Kiamboh lantas disimpan yewi, sebab kitab ini memang dihadiahkan kepadanya oleh kogok dia. Tapi Suqiao Sin Kang takkan diterimanya, katanya, Suqiao Sin Kang adalah milik Cici, silakan engkau menyimpan fa sendiri, bok cing menjadi kurang senang. Pemberian jimuai dapat kau terima, pemberianku kau tolak bukannya ku tolak, sahut yewi. Kupikiri bila orang tidak sudi menerima barang pemberianku, masa tanpa maluku terima barang pemberiannya ai, jadi kau minta aku harus menerima jitnabku untuk menyembuhkan wajahku, tanya bok cing dengan gengetun. Itulah sedikit sumbang sihku, kata yewi. Kita tukar-menukar, kedua pihak sama-sama menerimanya. Mau terpaksa bok cing menjawab, baik, lempar jitnabku kemarin dan diam yewi menyesal, ia tidak habis mengerti sebab apa bok cing tidak mau didekati, segera ia melemparkan jitnabku dan diterima oleh bok cing. Sementara ini ku simpankan buah ini bagimu, bila mana kelak dapat lolos dari tempat ini segera ku kembalikan, kata si nona. Jika begitu, kitab suciao sin keng ini juga sementara ku simpan bagimu, segera yewi menjawab. Siapa yang mintakah simpan seru bok cing dengan gusar? Masa kau tidak tahu tujuanku memberikan suciao sin keng padamu dan cici tentunya juga tahu maksud tujuanku memberi jitnabku, sahut yewi dengan tenang, Aku tidak ingin membuang jitnabku secara percuma, sebaliknya jika suciao sin keng berhasil kau yakinkan berarti tidak menyanyiakannya, kata bok cing. Kau mesti tahu, agar dapat membalaskan dendam ban locian kual, tanpa meyakinkan suciao sin keng apakah usahamu akan berhasil tapi dengan tagas yewi manjawab, jitnabku dapat memulihkan wajahmu yang rusak. Mengapa kau bilang terbuang percuma sahut yewi tegas singkatnya, bila tidak kau gunakan dia untuk menyembuhkan mukamu? Maaf, aku pasti tidak mau meyakinkan suciao sin keng. Sungguh aneh bin ajaib buatak yewi ini. Padahal suciao sin keng adalah ilmu sakti idaman setiap jago silat di dunia ini, sekarang yewi menggunakan berlatih dan tidak berlatih ilmu sakti itu sebagai syarat berunding dengan kobok cing. Bila mana hal ini didengar oleh orang ketiga, mustahil kalau orang itu tidak mencertawakan yewi sebagai orang tolol nomor satu di dunia. Apakah kau tahu, tanpa menguasai suciao sin keng, selama hidupmu ini jangan harap akan dapat menandingi jibong tai su kata bok cing pula? Ya, ku tahu cukup jelas, jawab yewi, apalagi tai yang bun sudah hampir lahir, untuk menghadapinya, suciao sin keng merupakan berkah bagi anak murid goat heng bun, jika demikian setelah ku yakinkan suciao sin keng, seterusnya kau pun mengaku sebagai murid goat heng bun dan mempunyai tugas kewajiban menumpas musuh bebu yutan goat heng bun, yaitu tai yang bun tanya bok cing. Sudah barang tentui jawab yewi, baik, jika begitu akanku gunakan jityapku untuk memulihkan kerusakan wajahku, kata bok cing dengan menyesal. Padahal pulih atau tidak wajahku, bok cing tidak meneruskan ucapannya, yewi juga tidak curiga, dengan tertawa ia berkata pula, sekedarnya ku paham ilmu pengobatan, soal menyembuhkan mukamu, bolahkah ku berikan jasa-jasaku? Bok cing tersenyum getir. Kau ingin mendekati diriku, tetap ku larang. Bukannya ada kelainan padaku, soalnya selama hidupku ini aku ingin sendiri dan tidak mau menemui siapa-siapa lagi. Nah, pergilahkah soal penyembuhan mukaku tentu dapat ku lakukan sendiri, engkau tidak perlu ikut merisaukannya, jika si nona sudah mengusirnya, betapapun tebal muka yewi juga tidak dapat tinggal lagi di situ. Ucapan bok cing cukup tegas, dia ingin hidup sendiri di situ, andaikan diajak keluar gua ini untuk hidup bersama pasti juga takkan diterima. Mestinya yewi bermaksud mengajukan ajakannya ini, sekarang terpaksa diurungkan ia pikir dirinya sendiri sudah ada hubungan tidak senonoh dengan pek yan, bila mana diselipti ko bok cing yang masih suci bersih ini tentu menjadi repot malah. Padahal mana ko bok cing tahu antara yewi dan pek yan sudah terjadi persetubuhan, bagi dia tidak mau meninggalkan gua ini tentu saja ada alasannya yang pahit. Memandangi air terjun yang bergemuruh bergantung di depan gua, ternyata gua ini tersembunyi di balik air terjun, agaknya air terjun ini sangat dahsyat sehingga telah menghanyutkan yewi dan pek yan ke kolam sana, Sebaliknya ko bok cing terhanyut ke dalar gua ini tiba-tiba yewi teringat sesuatu, ia berpaling dan bertanya, selama ini ceci makan apa sehari-hari jamur yang terdapat di dalam gua ini adalah makanan yang paling baik? Jawab bok cing. Yewi dapat membayangkan betapa sengsaranya orang makan barang yang tawar setiap hari itu, melihat sikap dingin bok cing, tampaknya seperti jemuh terhadap dirinya bila tinggal lebih lama lagi di situ, Maka ia menggeleng dan menghela nafas, segera ia menyelam lagi, melalui seluruh air tadi dan kembali ke permukaan kolam semula. Dalam pada itu entah sudah berapa kali pek yan terjun ke dalam kolam untuk mencarinya, matanya merah bendul karena terlalu banyak menangis. Sebab disangkanya yew telah dimakan oleh makhluk apa yang mungkin hidup di dasar kolam. Maka waktu melihat pemuda itu menongol kembali ke atas, ia kucek-kucek matu dan mengira sedang mimpi. Pek yan tidak tahu di belakang air terjun itu masih ada dunia lain, ia tidak berani menerobos air terjun yang dahsyat itu, Ia pikir yewi pasti juga takkan menyerempet bahaya dan mencari kematian menerjang ke sana, Tak tersangka lantaran menemukan sebelah sepatu kogok cing yang terjepit di bawah batu, Maka tanpa memikirkan risiko apapun yewi telah menyelam ke gua itu. Setelah merangkak ke daratan, segera pek yan menubruk ke dalam pangkuannya, Ucapnya dengan suara merayu, Ai, kemana kau pergi? Hampir saja aku bunuh diri saking cemasnya, Yewi marangkul si nona dengan kaku seperti memegang sepotong kayu, Ia diam saja tanpa bicara, entah apa yang dipikirnya, Yang jelas pikirannya sangat kusut, yang hendak dipikirnya sungguh terlalu banyak. Hi, kenapa diam saja seru pek yan sambil menggoyang-goyangkan tubuh yewi. Pelahan yewi mendorong pek yan, Pek yan yang menyala-nyala itu disambutnya dengan dingin, Ucapnya, tidak apa-apa aku lelah ingin mengasuh, Pek yan bersandar pada tubuh yewi yang basah kuyuk sehingga badannya ikut basah, Karena saling berdekapan, hasrat pek yan tambah menyala, Sudah didorong yewi segera ia mendempetnya lebih rapat, Keluhnya dengan pelahan, Peluklah aku, jika sekarang tidak kau peluk diriku selanjutnya tidak ada kesempatan lagi, Tapi yewi tidak ada selera maka-makan, Kembali ia mendorong si nona dan menjawab dengan dingin hidup bersama setiap hari, Di masa khawatir tidak ada kesempatan lagi dia berbicara terbalik untuk mengejek godaan pak yan itu, Rupanya rasa dongkolnya atas sikap kobok. Ching yang dingin itu kini hendak dibalas semua terhadap pek yan pek yan yang ketiban pulung ternyata tidak mengherankan sikap dingin yewi itu, Ia malah tertawa dan berkata, Selanjutnya akan kau cium lagi bau busuk tubuhku, Andaikan ada kesempatan juga takkan kau peluk diriku, Jika kau khawatir ku cium bau busuk badanmu, Mengapa tidak kau punahkan liap hun ciam yang kau masukkan atas diriku kata yewi? Ia tahu setelah pek yan kehilangan kantung wangi, Maka khawatir bau tubuhnya akan berubah menjadi seperti anak perempuan umumnya. Kini ia tambah yakin bahwa sebabnya badan pek yan tidak berbau adalah karena hasiak daun kecil yang terisi di dalam kantung wangi itu. Dari mana kau tahu liap hun ciam segala tanya pak yan heran. Beeng jin ada tiga macam jarum dan ditentukan penggunaannya menurut sasarannya, Rengek yewi. Pertama disebut tui hun ciam yang kedua sit hun ciam dan ketiga liap hun ciam. Yang ku derita ini adalah jarum jenis ketiga itu, Siya siapa yang memberitahukannya padamu, Pek yan tercengang. Chin pek lin jawab yewi dengan ketus tek yan menggeleng, Aneh, mengapa dia tahu sejelas itu mengenai bueng bun kami bila teringat kepada urusan jarum keji itu, Seketika hati yewi lantas gemas, Ucapnya dengan gusar, Siya siya ku yang baik, Menghadapi jalan bun tu begini, Sepantasnya kau keluarkan liap hun ciam yang berada dalam tubuh ku pek yan tertawa, Katanya, Bagiku tempat ini belum lagi jalan bun tu, Malahan sudah ku beri nama padanya, Yakni yewi cingkok, Lembah cinta disinilah kita menjalin cinta, Kan sangat tepat nama yang ku berikan ini? Dalam hati yewi pikir sama sekali tidak tepat cinta harus timbul dari kedua pihak, Sekali aku tidak berminat padamu, Dari mana datangnya cinta? Tapi pek yan tampak tersenyum mesra, Ucapnya pula, Kau ingat kemarin kita telah dan titik dan mungkin sekali aku sudah mengandung-mengandung apa? Tidak mungkin begitu kebetulan, Sahut yewi cepat gugup juga dia mau tidak mau. Sama sekali dia tidak mengharapkan pek yan akan mengandung hubungan badan mereka kemarin itu tidak wajar, Dilakukannya dalam keadaan lantaran dirinya kurang jernih, Anak yang akan lahir tentu juga tidak sehat dan tidak sah, Pek yan menengadah memandang langit yang terkurung oleh puncak tebing di atas, Dengan gembira ia berkata pula, Kau ingin kulahirkan anak lelaki atau perempuan terpikir juga oleh yewi apabila pek yan benar-benar hamil betapapun dirinya harus bertanggung jawab kepadanya. Yang salah adalah dirinya dan tidak dapat menyalahkan orok yang akan lahir. Untuk ini mereka harus lekas titik lekas menikah secara resmi. Ia lupa kepada keadaannya sekarang, Di tempat begini, Bila benar peyan hamil, Care bagaimana mereka akan menikah? Siapa yang akan menjadi saksi? Biarpun keduanya menikah, Anak yang lahir tetap tidak resmi, Tidak sah. Selagi ia termenung-menung urusan hamil dan menikah, Ketika ditanya pek yan, Sekenanya ia menjawab, Lelaki atau perempuan tidak menjadi soal, Tidak aku ingin anak perempuan dan pasti takkan melahirkan anak lelaki, Serup pek yan sambil melonjak. Ku yakin pasti akan melahirkan anak perempuan, Hendaknya kau pun mengharapkan anak perempuan, Yewi merasa geli oleh kepulosan pek yan itu, Ia pikir masakah kau kuasa memilih anak perempuan atau anak lelaki yang akan dilahirkan? Tapi dengan sikap sungguh-sungguh pek yan berkata pula, Aku takkan melahirkan anak lelaki, Kau tahu, Aku hanya boleh melahirkan anak perempuan, Yewi tahu anak murid Bu Engbon semua perempuan, Dengan sendirinya ia sendiri tidak menghendaki anak perempuannya mewarisi adat perguruan Bu Engbon yang kurang terhormat itu, Maka anak lelaki yang diharapkannya. Tapi bila dipikir lagi ia jadi tertawa geli sendiri, Masa jadi serius begini, Tidak mungkin hanya satu kali begitu wanpek, Jan lantas hamil. Segera ia berkata, Sudahlah jangan bicara urusan ini, Engkau bukan dewa, Mana bisa menentukan hamil atau tidak coba katakan, Sesungguhnya kau mau mengeluarkan liap hunciam bagiku atau tidak liap hunciam sudah lama punah hujar pek yan dengan tertawa. Haha, kau kira aku ini anak kecil seru yewi dengan terbahak. Kalau tidak mau bilang saja tidak mau, Untuk apa membohongi diriku? Ku tahu bila mana liap hunciam dikeluarkan, Tentu aku tidak dapat kau kendalikan lagi, Ai, jangan banyak curiga, Kata pek, yang sambil menggeleng, Berada dalam keadaan demikian, Selama hidup kita sukar berpisah lagi, Masakah bicara tentang terkendali segala? Pula, hubungan kita sudah sejauh ini, Umpama tidak ku kendalikan apa kau tega meninggalkan diriku, Yewi tidak menjawab, Tapi dalam hati ia pikir kenapa tidak bisa terjadi? Hubungan kita ini terjadi secara tidak wajar, Tidak dapat ku pandang dirimu sebagai istri yang tidak boleh ku tinggalkan Bila mana pada suatu hari dapat meninggalkan tempat ini kita masing-masing boleh pergi ke arahnya sendiri-sendiri, Tidak ada soal tega atau tidak tega. Jalan pikiran Yewi ini sudah tentu terlalu keras, Namun hubungan yang tanpa dilandasi cinta sejati, Cepat atau lambat pasti juga akan retak, Apalagi hubungan badan mereka itu terjadi secara tidak sah, Tidak ada persyaratan soal ikatan batin antara suami-istri, Pada suatu hari kelak jika benar-benar dapat lolos dari lembah maut ini, Yewi merasa bisa jadi nona ini ditinggalkannya. Didengarnya pek yang berkata pula, Ketiga jenis jarum yang kasebut tadi, Bila masuk badan manusia, Tidak sampai satu jam akan terus buyar di dalam tubuh. Jarum tersebut dibuat dari tepung murat, Maka cukup keras kalau kena panas lantas cair, Bahkan tidak menimbulkan bahaya apa-apa, Huh, mana aku mau percaya, Jengek Yewi jika tidak berbahaya, Kenapa disebut tuihun, Pemburu sukma, Siphun, Penghilang sukma, Dan liaphun, Pembetot sukma yang bekerja bukanlah jarum yang sebenarnya, Bukan jarum itu, Melainkan sejenis obat yopia, Kue kering, Apakah kue kering yang berbentuk bundar dan berwarna hitam itu? Tanya Yewi dengan terkejut, Bukankah kau bilang lopia itu obat penawar racun jarum? Bukan, Jawab, Begian, Yopia juga terbagi menjadi tiga macam seperti ketiga macam jarumnya dan digunakan menurut sasarannya, Tidak pernah ku beri yopia kedua macam yang pertama itu, Melainkan ku berikan jenis ketiga, Setelah kau makan hanya akan menimbulkan satu macam khasiat yang tidak berbahaya, Hah, Terima kasih tidak kau beri makan yopia dua macam yang lain, E.J. Yewi dengan tertawa, Syukurlah aku dapat hidup sehat sampai sekarang, Akan tetapi aku justru berharap diberi makan sekalian dua macam yopia tersebut, Akan lebih menyenangkan jika sebulan lagi aku akan mati dan bebaslah segala urusan sudah ku katakan, Yopia yang ku berikan padamu takkan berbahaya, Kenapa kau bicara demikian ujar perikian dengan hampa? Daripada hidup tidak bebas, Kan lebih baik mati saja, Jengek Yewi. Masa mendampingi diriku kau anggap tidak bebas, Pek, Yang tambah menyesal. Yewi tidak bersuara, Ia cuma memandang jauh ke depan orang yang tidak menjawab berarti diam-diam mengakui. Maka Pek, Yang menghala nafas pelahan, Sekarang kau pun tidak perlu khawatir akan ku goda dirimu. Kantung wangi sudah hilang tiga hari kemudian cairan wangi yang terpoles di atas tubuhku akan lenyap tak kalah mana mungkin engkau akan menghindari diriku. Serupa orang bertemu dengan ular berbisa, Yewi berlagak tidak mengerti dan bertanya, Masakah kantung wangi itu sedemikian penting? Pek, Yang mengangguk. Kantung itu berisi lihi yang nyap, Daun harum gadis, Yang selalu berwarna hijau, Daun ini tumbuh di puncak yang terpencil dan sukar dicari. Bilai rendaman daun itu dipoleskan pada tubuh, Begitu kau cium baunya, Dapatlah Yopia yang kau makan itu dipunahkan. Oh, jika demikian, Bila aku tidak mencium bau harum daun itu, Tentu aku takkan tahan bekerjanya racun. Yopia itu tiga hari kemudian juga tidak mutlak demikian tutur perakian, Kecuali bau harum daun itu dapat mengatasi bau kerjanya racun. Yopia, Masih ada semacam obat penawar lain yang dapat memunahkan racun. Yopia itu secara tuntas, Yewi berlagak cemas dan bertanya, Wah, Apa obat penawar itu? Kau punya sekarang ada sih ada cuma, Dalam keadaan begini, Tentunya engkau takkan. Sayang memberikan obat penawar tersebut padaku. Tanda petik. Keadaan audah begini, Tentu saja aku tidak perlu mempersulit, Cuma titik cuma sayang-sayang apa desak Yewi. Semua obat penawar dan kantung yang berisi daun wangi liah yang ia itu sudah hilang sama sekali, Wah, Lantas-lantas bagaimana ucap Yewi dengan sedih? Jangan-jangan ingin kau lihat keadaanku yang mengenaskan dalam mana racun mulai bekerja tiga hari lagi tiba waktunya nanti, Terpaksa digunakan satu care lain untuk mencegah bekerjanya racun untuk sementara, Care bagaimana? Tanya Yewi. Care-care ini kalau, Kalau digunakan terhadapmu titik takkan menguntungkan terhadapku begitu bukan jengek Yewi. Pek, yang mengangguk. Ya, bukan cuma tidak menguntungkan kesehatanmu, Juga akan membuat serba susah padamu titik Yewi tahu care yang dimaksudkan pasti care yang kotor, Maka tanpa pikir ia menjawab, Sudahlah, tidak perlu kau jelaskan lagi, Jika care itu merendahkan harga diriku, Lebih baik tidak perlu digunakan saja, Akan tetapi selain jalan ini tidak ada care lain yang dapat mencegah penderitaanmu Bila mana tiga hari kemudian racun bekerja dalam tubuhmu, Penderitaan itu dapat kubayangkan, Tentu serupa orang kecanduan Morfin sehari tidak isap Morfin tentu akan kecanduan hingga kelejutan penderitaannya sukar ditahan, Begitu bukan ya, Memang sangat sulit menahan. Dalam hal tertentu bahkan jauh lebih tersiksa daripada orang kecanduan Morfin baik, Kutahu sudah, Jengek Yewi, Tiga hari kemudian, Akan coba ku tahan sekuatnya bila tidak tahan baru ku minta pertolonganmu, Dalam hati pekian yakin anak muda itu pasti tidak tahan. Menurut perhitungannya, Tiga hari lagi Yewi pasti akan minta bantuannya untuk menolongnya, Tapi melihat anak muda itu sebegitu percaya akan kesanggupan sendiri, Ia pun tidak mau banyak omong lagi, Biarlah tiga hari kemudian baru akan ditawarkan racun dalam badan Yewi, Jika dikatakan sekarang tentu anak muda itu pun tidak percaya. Tiba-tiba Yewi berkata pula, Dan harus bertahan sampai kapan barulah racun, Nyopia itu akan punah sehari tidak minum obat penawarnya, Sehari pula racun itu sukar dipunahkan, Jawab pekian, Maka bila tahan harus kau tahan terus, Sampai saat kau minum obat penawarnya, Obat penawar macam apakah, Bagaimana meraciknya dapatkah aku diberitahu, Sangat sulit untuk meracik obat penawarnya, Jawab pekian, Dalam keadaan dan di tempat begini, Tidak ada gunanya ku beritahukan padamu, Biarlah kelak akan kukutakan Yewi hendak mendesak lagi, Tapi pek, Jan lantas berbangkit dan melangkah pergi, Ia tahu percuma bertanya lagi jika nona itu tidak mau menerangkan, Ia lantas melangkah pergi ke arah lain, Kembali ke gua sendiri, Keduanya tinggal seberang menyeberang, Dari kejauhan dipisahkan oleh kolam. Terkadang pekian suka memandang ke arah sini, Sebaliknya Yewi sama sekali tidak pernah melirik ke sana, Dia duduk sendiri serupa seorang bertapa, Duduknya sangat hidmat, Tapi batinnya bergolak tidak keruan, Dia sedang berpikir mengapa kobokcing melarangku dekati dia juga terpikir olehnya, Harus kulatih suciausin keng atau tidak? Dan bagaimana melangsungkan kehidupan semacam ini, Begitulah banyak sekali yang dipikirnya, Persoalan di depan meco belum lagi teratasi, Segera terpikir kepada kemungkinan yang akan datang. Kemungkinan yang akan datang belum selesai terpikir, Segera teringat lagi kepada kejadian masa lampau, Kejadian masa lampau yang ruwet itu sungguh membuat pusing kepalanya, Cahaya matahari tidak mudah menyinari dasar lembah yang terkurung oleh tebing tinggi itu, Maka bila seng suria sudah condong ke barat, Rasanya hari sudah petang, Tiba-tiba pek yang datang dengan membawa dua tangkai kayu, Yang sebelah tersunduk beberapa ekor ikan, Tangkai kayu lain tersunduk beberapa ekor tikus, Semuanya sudah dipanggang dan kelihatan berminyak dan merangsang selera. Setelah mencium bau sedap ikan barulah Yeui ingat telah duduk semadi setengah harian, Ia mengangkat kepalanya dan berkata, Ai, aku hanya duduk dan mengelamun melulus sehingga lupa mencari makanan, Pek, yang tertawa dan baru cap. Jangan khawatir, makanan sehari tiga kali akan ku siapkan, Silakan kau nikmati saja, wah, mana boleh begitu, Kemungkinan tinggal di sini bukan soal sehari dua hari, Kalau terus menerus begitu, Kan tidak enak ujar Yeui sambil menggeleng. Apa salahnya? Membuat makanan adalah pekerjaan kaum wanita, Orang lelaki tidak perlu memikirkan urusan ini, Pula, mengenai bahan makanan, Baik di dalam kolam maupun di atas tanah, Di mana-mana ada, tinggal ambil saja, Paling-paling ku tambah pekerjaan memasak dan memanggang saja, Tidak banyak merepotkan, Maka tidak perlu kau pusingkan, Tidak, tidak boleh jadi, Ujar Yeui ngotot hari ini engkau mencari makan bagiku, Besok aku yang menyiapkannya bagimu, Pek, yang tertawa geli, Baiklah jika engkau berkeras ingin begitu, Besok akan ku nikmati makanan yang tersedia, Dan sekarang silakan kau makan dengan tenteram, Lalu ia taruh kedua tusuk satai raksasa itu dan tinggal pergi, Ia tidak lagi menggoda Yeui, Semula Yeui merasa khawatir, Sekarang melihat si nona pergi tanpa disuruh, Hatinya merasa lega, Segera ia angkat satai ikan, Selagi hendak dilalapnya, Tiba-tiba teringat olehnya akan kobokcing, Nona itu hidup terpencil sendirian di kolam gua karang yang lembab, Dan hanya menggunakan jamur sebagai rangsum, Betapapun hidupnya teramat sengsara, Seharusnya nona itu pun perlu menikmati satai ikan yang lezat ini, Berpikir demikian cepat ia melepaskan semua ikan yang tersunduk di tangkai kayu itu, Dilihatnya di tepi kolam ada daun teratai yang lebar, Segera ia mengambil beberapa elai, Ikan panggang dibungkusnya dengan baik, Lalu disimpan di dalam baju, Dengan melalui jalan semula, Yeui menyelampulah ke tempat tinggal kobokcing, Setelah ia memberitahukan maksud kedatangannya, Bokcing ternyata tidak memperlihatkan rasa terima kasih, Sebaliknya bertanya dengan ketus, Bagaimana, Su Chiausin Kang sudah kau baka belum-belum kucoba, Jawab Yeui, Jangan bicara urusan ini, Mumpung masih hangat, Makan dulu ikan ini, Lemparkan, Serut bokcing sambil menjulurkan tangannya, Mestinya Yeui bermaksud mengantar ke depan si nona, Tapi khawatir didamperat, Terpaksa ia melemparkannya dari jauh setelah bungkusan ikan itu diterima, Mendadak bokcing meremasnya, Lalu dibuang jauh ke dalam air, Kelung, Dengan cepat bungkusan itu tenggelam terbawa arus, Ha, Apa-apa artinya ini, Titik seru Yeui terkejut, Dengan dingin bokcing berkata, Aku dapat makan jamur di sini, Tidak perlu kau pikirkan soal makan bagiku jika ada tempo, Kenapa tidak kau latih suciausin keng adanya jelas menyalahkan Yeui, Membuang waktu untuk membawakah makanan baginya dan menelantarkan pelajaran, Diam-diam Yeui merasa gegetun, Ia pikir makanan itu pemberian pekian, Belum lagi ku makan lantas ku bawa kemari untukmu, Kalau dibuang begitu saja sungguh sangat sayang, Ia pandang bungkusan ikan yang lenyap itu dengan menggigit bibir dan menahan rasa laparnya sendiri, Kenapa diam saja, Merasa sayang karena makanan itu ku buang jengek bokcing, Yeui menjawab dengan tertawa, Ya, memang sayang, Kau tahu, Ikan panggang ini adalah pemberian pek syocia itu, Belum ku makan lantas ku bawa kemari, Sekarang kau buang begini saja, Aku pun tak dapat makan, Keterangan Yeui ini membuat hati bokcing rada terharu, Tapi air mukanya tidak memperlihatkan sesuatu perasaan, Katanya pula dengan dingin, Jika makanan bukan hasil usahamu, Lalu selama ini apa yang kau kerjakan sama sekali, Ia tidak tanya asal usul pek syocia yang disebut, Juga tidak tanya kera bagaimana Yeui berkenalan dengan nona itu, Seakan-akan dalam hatinya tidak pernah tahu menahu pek, Yan maka dengan menunduk Yeui menjawab setengah harian aku hanya berduduk mengelamun, Mengapa tidak kau bakal suciausin keng kau remahkan kitab itu tegur bokcing dengan marah, Mana berani ku remahkan pelajaran yang tidak ada bandingannya di dunia ini, Jawab Yeui, Jika benar kau hargai kitab itu, Mengapa tidak segera kau bakal dan mempelajarinya ku kira tidak perlu terburu-buru, Dibaca sekarang atau dibaca nantikan sama saja, Ujar Yeui dengan tertawa, Bokcing mendengus, Huh, kau anggap suciausin keng mudah dipelajari? Kalau tidak belajar dengan giat, Jangan harap akan dapat kau kuasai ilmu sakti itu dengan baik, Tidakkah kau ketahui ilmu silat yang maha tinggi juga diperlukan kegiatan latihan yang tekunku tahu, Jawab Yeui, Tapi tolong tanya, Biarpun ku giat melatihnya, Sesudah mahir, Lalu mau apa jika sudah kau kuasai ilmu sakti itu, Barulah kau mampu tampil ke muka untuk menghadapi pihak tai yang bun, Serut bokcing, Hah betul juga, Kata Yeui dengan tertawa, Numpang tanya pula, Bilakah kiranya dapat ku keluar dari lembah buntu ini seketika bokcing melenggong, Sampai lama sekali tidak sanggup bersuara, Yeui tersenyum, Katanya pula, Nah, Makanya ku bilang belajar sekarang atau belajar nanti tidak menjadi soal, Saya umpama tidak mempelajarinya juga tidak beralangan apapun, Mendadak bokcing menegas, Apakah tempat ini betul-betul buntu dan tidak dapat keluar jika tidak percaya boleh kau keluar untuk memeriksanya sendiri, Jawab Yeui, Bokcing termenung sejenak ucapnya kemudian dengan menyesal, A.I., Nasib manusia sukar diduga, Mungkin tempat ini kau anggap tempat buntu dan sukar keluar lagi, Maka bermaksud hidup selamanya di sini, Tapi ku yakin tidak sampai setahun dua tahun kau pasti dapat lolos dari tempat kurungan ini, Berdasarkan apa Cici berani memastikannya, Tanya Yeui dengan tertawa, Terlalu dini untuk dikatakan sekarang, Jawab bokcing dengan sungguh-sungguh, Yeui, Ingin ku tanya padamu, Sesungguhnya kau mau belajar Suqiao Sin Keng atau tidak sudah ku sanggupi akan belajar, Tentu juga akan ku pelajarinya, Jawab Yeui tegas, Sekalipun ku tahu setelah ku kuasai ilmu itu toh tidak ada gunanya, Kenapa tidak ada gunanya potong bokcing dengan marah, Kau tahu, Ilmu silat juga semacam ilmu pengetahuan, Menguasai semacam ilmu pengetahuan kan berarti bertambah semacam kepintaran, Berdasarkan logika ini, Belajar Suqian Sin Keng kan tidak ada ruginya bagimu, Yang penting bagi orang hidup adalah belajar dan belajar terus, Tidakkah kau lihat ikan yang berada di hilir senantiasa berjuang berenang ke hulu Yeui tertawa, Ya, sudah lah, Tidak perlu lagi Cici memberi petua, Sepergiku ini segera akan ku pelajari Suqian Sin Keng, Akanku anggap sebagai latihan untuk menyehatkan badan dan menenangkan pikiran bokcing tetap bicara dengan kering, Baik, Jika begitu lekaslah pergi, ingat, Bila tidak perlu jangan datang lagi, Perlu dan tidak care bagaimana menentukannya tanya Yeui, Umpama jika ada kesulitan dalam hal latihan Cuciau Sin Keng, Boleh kau datang kemari dan tanya padaku, Kalau tidak jangan menyesal jika akanku usir kedatanganmu nanti, Jawab bokcing, A.I., Umpama selama setahun aku tidak datang, Selama setahun pula engkau akan tinggal kesepian di sini, Ujar Yeui dengan gegetun dengan suara bengis bokcing menjawab, Biarpun sepuluh tahun tidak ada keperluan dan sepuluh tahun engkau tidak kemari, Tetap aku takkan merasa kesepian, Nah, lekas pergi ucapannya jelas hendak memberi tahukan pada Yeui betapapun hidupku akan kesepian juga tidak perlu akan dihibur olahmu, Merasa selalu mendapat jawaban ketus, Yeui jadi masgul, terpakaian melangkah pergi, Dengan cepat tiga hari telah lalu, Selama tiga hari damdiam pek yang mengamati gerak-gerik Yeui, Dilihatnya anak muda itu kalau tidak giat berlatih ilmu pedang, Tentu duduk bersemadih di dalam gua, Ia terheran-heran, Sebab sesudah tiga hari, Keadaan Yeui tidak kelihatan berubah aneh sebagaimana yang diharapkannya, Karuan pek yang tambah heran, Akhirnya ia hampir tidak percaya kepada apa yang dilihatnya, Namun fakta memang demikian, Sama sekali tidak terlihat komatnya racun yang diidap Yeui, Pada pagi hari keempat dengan marah-marah pek yang mendatangi Yeui, Saat itu Yeui sedang bersemadih, Dengan tertawa ia menyapa, Selamat pagi langsung pek, Dan lantas menegur, Orang si Yeui, Ada sesuatu ingin ku tanya padamu, Hendaknya kau jawab dengan sejujurnya, Dari nada ucapan orang, Yeui tahu gelagat kurang enak dengan tertawa ia coba tanya, Silakan silo cia bicara, Coba katakan, Kantung wangi yang berisi daun lihi yang nyap yang ku katakan hilang itu, Berada padamu, Bukan teriak pek, Yan Yeui tahu sukar berdusa lagi, Maka dengan terus terang ia menjawab, Betul, Sebelum ini memang ku bohongi dirimu, Padahal kantung itu-itu memang ku temukan sampai gemetar badan pek, Yan menahan gusar, Teriaknya sambil menuding Yeui, Ken, Kenapa kau dusa padaku, Mengapa titik mengapa tidak kau kembalikan padaku, Yeui berbangkit dan memberi hormat sebagai permintaan maaf jawabnya, Setelah ku tahu hasiak daun wangi itu, Jelas barang ini tidak boleh kekurangan bagiku, Dengan sendirinya ku kuatir akan diminta kembali olahmu, Sebab inilah ku bohongimu agar kantung itu dapat ku simpan sendiri, Supaya setiap hari ku cium bau harumnya, Untuk membebaskan diri dari racun pemberianmu itu, Pek, Yan menahan rasa gemasnya karena telah tertipu, Pelahan ia berkata, Jika tersimpan olahku kan dapat juga kau cium baunya, Apa bedanya kan kurang leluasa, Ujar Yeui, Maka ku pikir akan lebih baik jika ku simpan sendiri saja, Melihat anak muda itu tidak bermaksud mengembalikan kantungnya, Kembali pek, Yan naik hitam, Serunya sambil menyodorkan sebelah tangan, Barangku harus dikembalikan padaku, Yeui sengaja mempersulit, Jawabnya, Boleh kau beritahukan lebih dulu resep menawarkan racun yopia yang ku makan itu, Segera kantung wangi ini akan ku kembalikan kepadamu, Jika tidak ku katakan tanya pek, Yan dengan mendelik, Ya apa boleh buat, Terpaksa-terpaksa ku kangkangi kantung ini sebagai milikku sendiri, Masa ku lupa syarat pada waktu kau jual bayanganmu kepada ku teriak si nona, Seketika Yeui berkeringat dingin, Ia tahu sekali pek, Yan mengungkit tentang syarat jual beli bayangan, Asalkan si nona memberi perintah dirinya terpaksa harus menyerahkan kantung itu, Dia bertekat akan mengembaliku kantung itu, Tapi juga tidak boleh hengkar janji sendiri, Seketika ia kelabakan, Ia khawatir bila pek yang buka mulut lagi, Tentu tidak akan serba sulit, Tapi dilihatnya pek, Yan lantas menghela nafas, Katanya sambil menggeleng, Ai, Urusan di dunia ini memang, Ya, Segala sesuatu memang tidak dapat dipaksakan belum habis ucapannya, Dengan penuh rasa sesal ia terus melangkah pergi, Yeui menghela nafas lega, Syukurlah pek yang tidak memberi perintah agar kantung wangi itu dikembalikan, Kalau tidak entah apa yang harus dilakukannya, Diam-diam ia membatin, Nona pek, Hendaklah kau maklum, Terpaksa kudusai kau, Padahal sebelumnya kau pun sudah menipuku lebih dulu, Pek, Yan memang betul sudah menipunya, Dikatakannya liafun ciam itu berbisa, Yeui tertipu sehingga makan yopia yang justru beracun itu, Kera ini memang juga sesuatu kera kejibueng pun, Supaya sasarannya tidak langsung mengetahui telah keracunan, Sebaliknya malah akan menyangka orang yang membeli bayangannya itu berhati bajik Dan telah menolongnya menawarkan racun, Padahal setelah kau makan yopia pemberiannya, Selama hidupmu akan berada di bawah kendalinya, Tiba-tiba pek, Yan berpaling dan memberi pesan, Ingat, Li yang liap itu setiap hari harus direndam selama satu jam dengan air supaya tidak layu, Kantung wangi itu hendaknya disimpan dengan baik dan jangan lupa dirawat, Kalau layu tentu takkan timbul bau harum itu untuk mengatasi komatnya racun yopia yang kau makan itu, Yeui sangat berterima kasih, Ucapnya, Terima kasih atas petunjukmu, Pek, Pek, Yan, Aku, Tidak perlu kau bicara terima kasih padaku segala, Ku tahu hatimu menyukai orang lain dan tidak suka padaku, Kata Pek, Yan mulai besok biarlah kita hidup sendiri-sendiri, Agar aku tidak memuakan di depanmu, Bila mana kau perlu akan diriku, Ku harap tidak lagi kau pandang diriku pembeli bayanganmu, Tapi anggap, Anggap, Mestinya dia hendak bilang anggap saja bagai kekasihmu tapi urung diucapkannya, Lalu melangkah pergi dengan perasaan hampa beberapa kali, Yeui bermaksud memanggilnya, Akhirnya ia keraskan hati dan tidak bersuara, OOO 0, DW 0, OOO, Begitulah untuk seterusnya kedua muda mudi itu tidak lagi bertemu, Mereka hidup terpisah oleh kolam yang luas itu, Yang satu di seberang sana yang lain di seberang sini, Meski berada di satu lembah yang sama, Tapi serupa hidup di dunianya sendiri, Kedua orang seakan-akan sudah ada perjanjian secara diam-diam, Yang satu tidak menyeberang ke sana, Yang lain juga tidak menyeberang ke sini, Terkadang bila kebetulan memandang keseberang, Keduanya juga cuma saling pandang sekejap saja dari jauh, Yang tertampak juga cuma bayangan masing-masing yang tidak begitu jelas, Semula Yewi masih juga memperhatikan kehidupan Pekian di seberang sana, Tapi lama-lama karena tenggelam dalam keasikan belajar Haiyan Kiam Hoat yang ajaib dan keranjingan ilmu Suciawasin Kang yang hebat, Ia menjadi lupa di seberang sana masih hidup seorang kenalan lama juga melupakan Kogok Ching yang tinggal di dalam gua yang terkurung oleh air terjun itu, Dengan giat dan penuh perhatian Yewi mencurahkan segenap tenaga dan pikirannya untuk meyakinkan kedua macam ilmu silat tingkat tinggi itu, Seng waktu berlalu dengan cepat, Tanpa terasa 10 bulan sudah lampau, Selama 10 bulan kufu Yewi maju sangat pesat, Haiyan Kiam Hoat sudah dapat dikuasai seluruhnya, Suciawasin Kang juga dapat diapalkannya dengan baik cuma sayang, Ilmu sakti ini tidak banyak bermanfaat baginya, Hanya dalam hal ginkang saja tidak sedikit keuntungannya, Mengenai tenaga dalam malah tidak ada pertambahan apa-apa, Suciawasin Kang baginya seakan-akan cuma berguna menambah ginkangnya saja dan tidak ada manfaat lain, Dia menjadi sanksi jangan-jangan kera latihannya keliru, Mustahil Suciawasin Kang yang dipelajarinya hanya dalam beberapa bulan saja lantas apal seluruhnya, Padahal Kobok Ching harus melatihnya selama berpuluh tahun sejak kecil, Sebenarnya dia telah berlatih menurut jalannya yang tepat, Dengan dasar kufunya sekarang, Kepandayan apapun yang dipelajarinya pasti dapat dikuasainya dalam waktu singkat, Betapapun mendalam Suciawasin Kang pasti juga dapat diselaminya dengan tuntas, Hanya saja Suciawasin Kang memang harus dilatih dengan tongcukkan, Ilmu latihan tubuh anak, Artinya harus dilatih sejak kecil dalam keadaan masih suci bersih, Anak yang melatihnya cuma perlu bakat, Bila mana berhasil diakini maka jadilah dia tokoh ilmu silat yang tidak tanggung-tanggung, Segala macam kung fu yang paling tinggi di dunia ini juga sukar merobohkan dia, Meski Sucian Sin Kang adalah ilmu perguruan Goat Hengbun, Perguruan Bulan Sabit, Tapi menurut keterangan Ayah Ban Put Tong, Selama ini belum pernah ada yang berhasil menguasai ilmu tersebut, Meski Ayah Ban Put Tong juga berusaha mempelajarinya serupa Yeui sekarang, Tapi tidak menghasilkan sesuatu sebagaimana menurut cerita yang turun-temurun dalam perguruan mereka, Padahal menurut cerita turun-temurun, Bila mana suciau singkang berhasil dikuasai, Maka tercapailah tingkat kungfunya yang tidak ada tandingannya di dunia ini, Cukup dengan sekali pukul atau tendang saja segala macam ilmu silat di dunia ini dapat dipatahkan, Sudah tentu tidak ada yang menduga akhirnya ilmu sakti ini dapat dikuasai oleh seorang anak perempuan, Yakni Ko Bok Ching, Lantaran bakat pembawaan Ko Bok Ching yang tinggi, Juga mulai berlatih sejak kecil, Maka ilmu sakti itu berhasil diakinkannya, Jika Yeui masih berbada jejaka, Bukan mustahil ia pun akan berhasil menguasai ilmu sakti ini, Cuma sayang, Dia bukan lagi jejaka, Istri sudah punya, Bahkan lebih dari satu, Anak juga sudah lahir, Mana bisa disebut jejaka lagi? Walaupun begitu, Setelah Yeui menyelami seluruh kitab sucio sin kang, Banyak juga manfaat baginya, Hanya saja tidak disadarinya sekarang, Ia cuma merasa ginkang sendiri sudah jauh lebih tinggi daripada waktu dulu, Hari ini selagi Yeui asik berlatih Haiyan Tiam Hoat dengan pedang kayu buatannya sendiri, Tiba-tiba didengarnya sayup, Sayup di kejauhan sana ada suara tangis anak bayi, Suara tangisan orok itu berkumandang dari seberang sana, Yeui jadi teringat kepada Pekian yang berdiam di sana, Ia coba mengingat-ingat waktunya, Rasanya memang sudah ada sepuluh bulan, Seketika ia melenggong, Sejenak kemudian, Terdengar lagi suara tangis anak bayi yang lain, Menambah ramainya suara tangis bayi pertama yang tidak berhenti-henti tadi, Yeui terkesiap dan bergirang, Gumannya, Hah, Dua, Ada dua, Kembar dua, Kembar dua, Setiap orang tentu bergirang bila mana mengetahui anak sendiri telah lahir, Tapi rasa gembira orang yang menjadi ayah ketika mengetahui anaknya yang lahir itu adalah kembar, Rasa girangnya sungguh sangat berbeda, Teringat dirinya mempunyai dua anak kembar yang serupa seperti pinang di belah dua, Girang Yeui juga sukar dilukiskan langsung ia berlari secepat terbang ke gua tempat tinggal Pekian di seberang kolam sana, Saking gambirannya suaranya jadi rada gemetar, Serunya dari luar gua, Pek, Titik, Pekian, Lelaki atau perempuan bagian dalam gua rada melengkung sehingga dari luar tak dapat melihat bayangan Pekian dan wujud si orok, Yang terdengar hanya suara tangis dua anak bayi dan tidak terdengar jawaban Pekian, Yeui rada-rada cemas, Cepat ia berteriak pula, Pekian, Lekas beritahukan kepadaku, Apakah anak lelaki tapi tetap tidak ada suara jawaban Pekian, Ia tidak tahan lagi, Segera ia bermuksud menerobos ke dalam gua untuk menimang kedua bayi kembar yang berwajah serupa itu, Namun segera didengarnya suara Pekian berucap dengan lemah, Tidak tidak boleh kau masuk ke sini, Yeui tertawa, Katanya, Aneh, Aku kan bapaknya anak itu, Kenapa aku tidak boleh masuk ke situ ini bukan anakmu, Seru Pekian keruan, Yeui melengak bukan anakku, Memangnya anak siapa anak ini hanya punya ibu dan tidak punya ayah, Kata Pekian sambil menangis pelahan, Ah, Jangan engkau bergurau, Di dunia ini mana ada anak yang lahir tanpa ayah ucapi Yeui dengan melenggong, Kalau ayahnya tidak punya perasaan, Ada sama dengan tidak ada, Ujar Pekian, Tangisnya bertambah keras, Mendengar suara tangisan Pekian, Yeui merasa menyesal, Katanya, Janganlah engkau berduka, Sungguh aku tidak tahu engkau hamil benar-benar, Kalau tidak selama kau hamil 10 bulan ini, Masakah aku tidak menjaga dirimu? Bibicaramu saja yang enak-enak didengar ucap Pekian dengan terseduh sedan, Yeui sangat ingin menimang anaknya, Katanya pula dengan gelisah, Biarlah aku mati tak terkubur bila manaku dengareng kau hamil dan tidak mau menjaga dirimu, Rupanya Pekian masih marah padanya dengan gemah siap berkata, Apakah kau mati terkubur atau tidak peduli apa dengan diriku? Pergi, Lekas pergi dalam keadaan demikian, Tampaknya Yeui harus bersikap lunak dan minta maaf, Pekian kenapa engkau jadi marah-marah pada ku tangis? Pekian telah berhenti, Tapi segera terdengar lagi dia menangis lagi, Ucapnya, Memangnya berdasarkan apa aku marah padamu? Pada hakikatnya engkau tidak memandang sebelah mati kepada perempuan semacam diriku dengan suara sedih Yeui menyesali dirinya sendiri, Ya, Kutahu akulah yang bersalah, Betapapun seharusnya ku datang kemari untuk menjenguk dirimu, Tidak pantas ku pandang dirimu seperti orang asing dan menganggap seakan-akan tidak kenal padamu titik tangis Pekian bertambah keras, Serunya dengan terputus-putus, Seumpama orang yang titik yang tidak kenal berada di tempat buntu begini tentu juga akan titik akan sapa menyapa dan saling membantu, Mana bisa titik mana bisa seperti dirimu titik ya ya, Memang salahku salahku seru Yeui sambil memukuli kepalanya sendiri, Betapapun seorang yang tidak berperasaan pasti juga takkan serupa diriku, Masa selama sepuluh bulan tidak pernah menjengukmu, Ai, Pekian, sudilah engkau memaafkan diriku, Bicara sejujurnya sesungguhnya sering juga timbul keinginanku akan menjengukmu, Cuma lantaran aku lagi giat berlatih dua macam kungfung, Kukira engkau toh hidup dengan baik-baik, Maka tak sempat ku datang kemari, Urayan Yeui ini hanya untuk membuat senang Pekian saja agar dia diperbolehkan masuk ke dalam gua untuk melihat anaknya, Padahal mana pernah terpikir olehnya akan datang menjenguk Pekian, Coba kalau tidak mendengar suara tangi sorok yang baru lahir, Biarpun setahun lagi juga tak teringat olehnya akan diri Pekian, Maklumlah kedua macam ilmu sakti itu benar-benar telah membuatnya keranjingan dan lupa daraptan dengan sendirinya Pekian bukan perempuan yang mudah dia pusi atau dibohongi, Ia menangis terkekeh mengejek, Hei, bicara jujur, indah benar bicaramu yang jujur, Memangnya kau kira aku ini anak kecil? Jika benar sering kau ingat akan diriku, Apakah mungkin begitu datang lantas tanya lelaki atau perempuan dan tidak bertanya bagaimana kesehatanku setelah melahirkan Yeui tidak menyangka jalan pikiran orang perempuan ternyata secermat ini, Seketika ia tidak sanggup menjawab. Agaknya semakin dipikir, Pekian jadi semakin berduka sehingga tangisnya tambah keras dan tidak berhenti. Yeui jadi kebuakan sendiri, mendadak ia menempeleng dirinya sendiri dua kali sambil berseru. Ya, aku ini memang tidak setia dan tidak berbudi. Pekian, mengingat hubungan baik suami istri kita, Sudilah maafkan diriku mendengar sebutan suami istri, Pekian berhenti menangis dan bertanya, Siapa yang menjadi suami istri denganmu melihat gelagat masih ada harapan? Cepat Yeui mengarah pada titik beratnya, Katanya, beras sudah termasak menjadi nasi, Meski kita belum pernah menikah secara resmi, Tapi hubungan suami istri kita kan tidak dapat disangka lagi hektometer jika tidak kulahirkan anak bagimu, Mungkinkah kau bicara begini jengek Pekian? Pertanyaan ini membuat Yeui yang memang tidak berbudi kepadanya itu sukar menjawabnya, Tentu akan kau anggap diriku ini perempuan hina jenuh perempuan murahan, Begitu bukan, Tuanku ejek Pekian? Mestinya Yeui merasa serba salah, Tapi sebutan Tuanku itu telah membangkitkan semangatnya, Dengan tertawa ia berkata, Pekian hendaknya kau ampuni diriku, Bolahlah ku masuk ke situ untuk melihat kalian ibu dan anak, Tapi Pekian tetap tidak memberi ampun padanya, Katanya, Ah, Mana ku berani ditilik olahmu? Mana ada rejekiku sebesar itu sehingga membuat susah padamu untuk menjenguk diriku cuma anak ini yang beruntung, Yeui mengira izin sudah diberi, Sambil berdehem ia bersaru, Inilah aku masuk kemari mendadak Pekian menjengek, Tidak boleh, Silakan berhenti dan putar kembali, Ai kenapa kau tetap melarang diriku masuk ke situ seru Yeui dengan gelisah dan mengentak kaki, Pekian dapat membayangkan kecemasan Yeui yang harus dikasihani itu, Hatinya menjadi lunak ucapnya, Bukan demaksudku sengaja melarang kau masuk ke sini, Soalnya tempat ini sangat kotor, Boleh kau datang besok saja, Yeui merasa tidak sabar untuk menunggu, Ucapnya, Ai, Kotor sedikit apa alangannya? Biar ku bantu membersihkan seperlunya, Engkau jangan banyak bergerak badan, Habis melahirkan pantang bergerak tentu kau perlu istirahat beberapa hari.